Intro Karena kalau ada program yang sudah diatur dalam dana bos sesuai dengan jukisnya Maka kalau ada yang prioritas, maka komite berhak juga kita rapat dulu bersama Kalau itu menjadi prioritas karena anggaran dana bosnya tidak sungguh Ya saya hormati para darah sungguh, para komisioner dewa pendidikan Hadir di tengah kita juga Kepala Dinas Pendidikan Yang tidak henti-hentinya, di tengah kesibukan, diapeksi Selalu hadir bersama dewa pendidikan Aplaus untuk Pak Hadis Pendidikan Ini saya sangat appreciate sekali Yang pendidiannya itu, dasarnya itu jelas Ya, surat atau keputusan dari Ketiri Pendidikan Samalah keberadaan dewa pendidikan Capupan wilayahnya, kekuasaannya mungkin di Satuan Pendidikan Di mana komite sekolah itu Apa tugas perannya komite sekolah? Jelas pasti kita lebih tahu Karena hari-hari kita baca apa dasar, apa anggaran dasar, agarang batangka Apa kungsita, apa perantak, apa pupuk sinta Kita pasti lebih tahu Yang pasti saya mengatakan Kemitraan Satuan Pendidikan Di sekolah, mitranya adalah Komite sekolah Kenapa sering kita dengar Terjadi kesalahpahaman Miskomunikasi antara satu pendidikan Kepala sekolah dengan komite sekolah Karena kadang-kadang Komite sekolah mau mengambil Kewenangannya Kepala sekolah Kepala sekolah Perannya komite sekolah Dia cuma mau ambil Kepala sekolah Apa yang terjadi? Yang terjadi pasti ribut Pasti ribut Kalau ada komite sekolah Mau berlaga seperti komite sekolah Mau menyatur-nyatur kepala sekolah Pasti kepala sekolah ribut Kepala sekolah mau menyatur-nyatur Mau mendiktik komite sekolah Pasti juga ribut Makanya kembali kepada Kebenaran kita masing-masing Yang melekat sesuai dengan Apa yang diperintahkan oleh Regulasi yang mengatur Saya misalkan ketua DPR Mitranya wali kota Tapi kalau saya mau berlaga seperti wali kota Mengapa wali kota? Mau merus-merus mutasi misalkan Pasti saya bilang Emang kau wali kota? Salah Sama lah komite sekolah Komite sekolah Tugas utamanya Peran utamanya adalah Memberikan pertimbangan Kepada kepala sekolah Atau satuan pendidikan Terkait dengan bagaimana Mutu pendidikan Penyelenggaraan pendidikan Di satuan sekolah tersebut Sudahkah kita lakukan Memberi advice Memberi pasukan Memberi saran Memberikan pertimbangan Kepada sekolah Kepala sekolah Kalau sudah Berarti tugas pertama Sudah dilakukan Yang kedua Komite sekolah Bagaimana bisa menjadi Kontroli Di satuan pendidikan tersebut Komite sekolah menjadi penawas Bagi Penyelenggaraan pendidikan Di seluruh sekolah tersebut Jadi kalau ada Kepala sekolah Tidak mau diawasi Kasih tahu Ini perannya Komite sekolah Sebagai representasi Dari orang tua muli Sebagai representasi Dari orang-orang Yang konsen pada Pendidikan yang terbuka Di sekolah tadi Dari orang-orang